Terima kasih telah menonton! Kalian kalau nonton aku kayak gini, kalian pusing nggak? Atau kayak gini? Gini aja ya, biar kayak suram banget Gak dong, atau nggak gini Biar kayak aku lagi nge-live di tahun 19-an Tahun 90-an Tahun udah lama lah Aku masih di tahun 1935 Ceritanya Udah jepang-jepangnya lagi ya, aku udah kayak Orang jaman dulu ya, nggak ya Oke, maaf ya Oke Gimana kalau kita putar badan Karena disana sangat Berantakan ya Halo Aku habis kegiatan Bibir aku kering banget Aku Aku kopek-kopekin Eh, nggak boleh gitu Maaf ya Kalian gimana? Kabarnya Terakhir aku corong pas aku tetap sementara Masak mie Ini Udah makan muda-muda Iya, ada gif itu lucu banget Dari siapa? Makasih ya Dari Kak... Oh, Yen Kak? Bukan ya Siapa sih? Weh Ntar guys Aku lagi fokus Beli mencari Eh, gimana cara lihat gifnya ini loh Maaf ya Kasih ya Yang udah kasih gitu Jadi... Udah sih ya Aku kayak corong aja Soalnya aku habis kegiatan kan Terus Susahnya tuh lumayan cepat Jadi... Aku sayang aja makeupnya gitu Nggak dipakai buat apa-apa Lagi Ini aku habis kegiatan Kayaknya habis apa guys? Tanya-tanya dong Aku kayak bosen gitu Aku kayak gabut Aku lagi main ML Oh gitu Aku udah lama nggak main Soalnya kemarin tater sementara Dua minggu Ini kok kayak bulu mata aku yang satu Naik yang satu Gaya Soalnya kalian tau bulu mata aku tuh Sangat ron Dia sangat fragile Terus kenapa ini menyatu Karena kayak Emang begitu Emang sengaja disatu Ini Mimi Hehehe 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 Soalnya aku kemarin baru nonton KNY Demonslager Yang Yang Ark Swordsmith Apa sih yang Ark ini loh Yang penempa Pedang Yang Yang Upper Moon 5 apa 6 ya Lupa Pokoknya ada 2 Kalau kalian ingat Jadi kayak sebelum season yang baru ini loh Aku langsung selesain 11 episode Aku nontonnya 1.5 1.5 Kecepatan Kecepatannya tuh 1.5 Lebih cepet Jadi Biar cepet selesai Dan kayak animasinya lebih keren gitu loh Kalo 1.5 Lebih cepet gitu Soalnya kayak Kayak kadang Kayak ngerti gak sih Animasinya tuh langsung Langsung Apa Geraknya tuh lebih smooth gitu loh Jadi kayak lebih seru Terus Selesainya lebih cepet Terus nanti aku kayaknya hari ini Aku mau lanjut Yang Season baru Yang masih ongoing Itu Soalnya aku liat tiktok Animasinya keren banget woy Aku kayak Ini bukan animasi sih Ini kayak real life Hehehe Gitu Tanya-tanya dong guys Udah semua belum bintitannya Udah Nih jadi bintitannya di sini tuh Tadi Kayak di dalam sini Jadi Pas teter sementara itu Aku hari kedua Jogja Iya Hari kedua Jogja Tiba-tiba Bintitan Udah mulai rasa kayak Wah kayaknya aku bakal bintitan nih Terus Karena aku capek banget Jadi aku gak Kompres air hangat kan Biasanya tuh aku gitu ko misalnya Kayak udah kerasa ada bintitan-bintitan gitu Aku langsung kompres air hangat Tapi kan aku sudah maus ya Aku udah capek Jadi Aku langsung Bobo Jadi besoknya tuh kayak Langsung Oh langsung Yang seperti kalian liat di story Itu bahkan kayak belum Belum wujud aslinya Wujud aslinya Maksudnya kayak wujud Kayak Wujud bossnya gitu loh Kayak wujud finalnya Kayak besoknya tuh Masih lebih parah dari itu Terus kayak keluar nanah woy Untuknya tuh pas Parah-parahnya itu tuh Pas Kita mau pindah dari Jogja ke Surabaya Jadi Aku gak pake makeup Samsek sama Pada saat itu Kayak Ya iya ngapain orang cuma pindah kota ya Aku tuh gak Gak suka pake nak Gak suka pake Oke ya Kayak Gitu deh Sebelum Teater Surabaya Semua teater sementara tuh seru banget Kayak Ya kalo capek Ya pasti gak sih Gak mungkin gak capek Kan member juga manusia Tapi kayak serunya tuh Parah seru banget guys Kayak kita tuh Pas Terus Sebelum Sebelum Muneno Namikata Kita kalo dateng ke panggung Ke panggung yang baru Kayak misalnya Jogja Atau Surabaya Kan Kita ngerti kalo di daerah dari itu kan Apalagi tuh tradisional ya Teaternya Jadi kayak Kita langsung berdoa gitu ke panggungnya Kayak panggung Kita kenalan dulu ya Mereka panggungnya Kayak kita doain panggungnya dulu Kayak minta kerjasamanya Sampai Di akhir Acara nanti Terus kayak panggungnya Bisa diajak kerjasama Makasih ya panggung Jogja sama Surabaya Senang banget sih Kayak Terus Banyak fans tuh yang Udah lama gak verif Kayak udah nge-fans berapa tahun Tapi kayak Baru verif Itu kayak Oh my god Aku terharu banget Kayak wow Aku kalo jadi kakak yang itu Pasti aku dateng-dateng Langsung aku nangis Langsung Finally Eh seru deh cerita-cerita gini Kayaknya tanya-tanya dulu Tanya-tanya lagi dong Tater Sementara Kayak seru Cuma itu kita banyak cerita tau Di Tater Sementara Kayak banyak banget guys Tapi aku harus dipansin dulu Nanyanya Kamu tipo sih kah? Iya aku lagi gak mood Nonton ris Tapi aku gak Aku tetep nafsu makan kok Berat badanku gak 30 kg kok guys Aku kalo berat badan 30 kg Aku kayak tengkorak Di lab sekolah Tau gak? Kan berat badan aku juga kayak 165 lebih kan 167 168 Terakhir sih aku cek 167 ya Gak tau kalo udah nubah Terus kayak Kalo aku 30 kg Itu aku seberapa woy Aku jadi stickman Tau gak? Aku stickman hidup Aku jadi stickman berjalan Badanku kayak Kalian tau gak? Binatang yang mirip Ranting pohon Nah itu Aku jadi itu Stickwoman aku Itu emang timbangannya error aja Sumpah kocak Akhirnya aku tuh Apa? Aku pulang Aku timbang normal kok Aku tuh Em.. Berapa ya? Jadi berat badan aku tuh 48 kg Waktu itu sempet 52 kg Pas syuting Sumpah Fun fact sih Kayak pas syuting Ponytail Itu tuh Aku lagi ngerasa kurus Padahal aku berat badannya 52 kg Wow Terus Gak tau kenapa Itu kan aku lagi mikir makan banget kan Mal 52 Terus kayak Aku pulang Aku udah gak mikir makan Aku pagit aku 50 Terus kayak Sekarang aku 48 kg Apakah aku jacket 48 banget? Makanya berat badan aku juga ikutan 48 Terus aku satu Ya begitulah Terus di Aku gak diet sama sekali Memory jacketnya gak diet Memory jacketnya joket Hari ini aku Happy birthday Gimana rasanya sekamar sama si Adele itu? Jadi Aku sama Adele itu tuh Sekamar kayak selama Nah Kita kan teater sementara 2 minggu ya Tapi Aku Sekamar sama dia tuh Lebih dari 2 minggu Kenapa? Karena beberapa Minggu yang lalu kan Kita off air tuh Kita ke off air Bogor Semarang sama Bali Apa sih ada Bogor Semarang Bali Terus kayak Aku lupa deh kemana aja Cuman Ada 4 kota kan Itu aku bener-bener sekamarnya sama Adele Kayak Apa ya? Kita tuh kebiasaannya tuh sama banget Karena kayak Misalnya Kita tuh bener-bener obrolin apapun Apa aja kita obrolin Terus Kalo mau mandi juga kayak Kita tuh sama kebiasanya Kayak kita duduk-duduk dulu Ampe jam berapa Terus baru kayak Kalo ada yang mau mandi duluan Gas Kalo ada yang mau mandi natian Yaudah gitu Terus Bangunnya tuh juga kayak Aku selalu Biasanya aku yang bangun duluan Cuman kadang tuh kayak Ada pas aku lagi Kurang fit Jadi kayak Dia yang bangun duluan Terus kayak Yaudah gitu Terus Sumpah ya Adele tuh baru Nyampe hotel Surabaya Dia langsung kepentok Terus Dia tuh tiap hari kepentok mulu guys Sumpah Dia tiap hari kepentok mulu Aku kayak Aku bingung dia kepentok apa aja sih Dia kayak kepentok Ujung meja Kepentok Ujung kursi Kepentok koper sendiri kayaknya Terus kayak Pas udah mau pulang dari hotel Surabaya Juga dia kepentok Kalo kayak Bro Are you okay? Terus dia kayak ngomong Kayaknya kelingking gue Bentar lagi patah deh kayak Ya Lu udah kepentok berapa kali sih Del Kayaknya itu kalo misalnya kepentok sekali lagi udah rapuh deh Kelingking kaki lu tuh udah rapuh deh kayaknya Kocok banget sumpah Santai aja kali ngomong kepentoknya Ya karena dia tuh bener-bener kepentok Kayak kepentok Bener-bener kepentok Entah gak sih? Kalian bisa ngerasain Kalian bisa membayangkan sakitnya kan Kalo aku bilang kepentok Nah itu Nah itu Toi gak dibaca kok Ini dari tadi aku baca komen Aku Kau pikir aku baca apa? Baca naskah Ini dia center balerina kita jadi Nah kalo ngomongin balerina sih Karena ini tater sementara Jadi pasti Ingin yang kayak Memberikan Yang terbaik Ya yang di tater Jakarta juga pastinya Cuman karena ini aku udah pertama kali lagi balet Setelah kakiku kepetek Kepetek ya guys ya Nih gini Ya kepetek gitu Akhirnya aku balet lagi Aku Setiap kali aku dikasih tau aku balet Aku bakal Reaksi aku tuh setau gini Karena Aku punya basicnya sih kan Dulu aku pernah less balet Tapi kayak Badanku kan Jompo dan kaku gitu kan Jadi Bener-bener kemarin tuh pas tater sementara Aku dari show 1 Show 2 Show 3 Sampai show 6 Itu bener-bener Sebelum show itu Ada Aku GR sendiri Dan latihan sendiri Sampai kayak Adele tau lah Gimana kayak Apa Se Aku mikirinnya gimana Balet itu Ada kayak suatu hari Ini The best sih Kayak pasti Surabaya Kayak member-member lain tuh Udah selesai GR Yang lain udah Pada balik ke hotel Aku doang sendiri Hampir 2 jam gitu Aku di venue latihan sendiri Maksudnya Mas Sensei nya juga Situ bener-bener Tapi Gak sia-sia juga Ngerti gak sih Kayak Besoknya Kata Sensei nya Lebih berkebak Kayak aku selalu terharu gitu loh Kayak Karena aku selalu kayak Kayak I feel like I cannot do it Gitu Se akhirnya Dikasih latihan Kayak gitu Kayak Chrissy stay dulu ya Kayak kamu cobain Kamu ganti sepatu balet Kita cobain lagi Oke Itu berlangsung Ya pokoknya Sama Semua show gitu Kayak GR pun GR sebelum show Yang lain udah selesai GR Aku pun masih nyoba balet Dan kayak Sumpah ampe show ke-6 tuh Hmm Katanya tuh emang Untungnya Puji Tuhannya Kata Sensei nya Emang selalu ada peningkatan Dan aku kayak Hmm Aku terharu gitu Kayak Itu kayaknya Yang di balerina Bukan aku deh Itu kayak seorang-seorang lain Gitu kayak Itu bukan aku Aku terharu aja Tapi ya Seneng sih Dikasih Kesempatan balet lagi Setelah kakiku kepetak Hehehe Terus Terakhir hari Terakhir tersementara tuh Aku Nangis kan Itu bukan apa-apa ya Kayak Aku liatin kamu ya Aku liatin kalian Kalian yang Kristi kenapa Kristi kenapa Aku gak apa-apa Hehehe Aku gak apa-apa Itu tuh aku cuman terharu doang Karena Aku mikirin Betapa effortnya Kalian buat nonton kita Karena kalian fans far juga kan Terus Itu satu Kayak aku sangat Mengapresiasi Fansnya Yang udah dateng Dan kayak Udah mau dateng Tapi mungkin gak jadi Atau gak bisa dateng Kayak terima kasih banyak juga Sama member Kayak Aku love banget sama membernya Kayak Kita tuh bener-bener saling support Kayak asal kalian tau Jadi dari awal kita show Dari show satu Di Jogja Itu tuh Apa ya Kalo dibilang tuh Semua show nya Pasti ada aja member yang Gak fit Lagi gak fit Mungkin karena Salaminanya Atau kayak Ya daya tahan tubuh lah ya Kita ada juga sempet Suntik vitamin kan Jadi kan Sakit kan tidak ada yang tau Jadi kayak dari show satu tuh Ada aja member yang Gak fit Dan kita tuh bener-bener saling support Kayak Semangat ya guys Semangat ya Dan Aku bener-bener sayang banget sama membernya Karena kita Bener-bener Walaupun Ada yang gak fit Tapi tetep fun Dan tetep Saling percaya Kita sebelum show tuh selalu kita gini Tetapan kepercayaan Kita menatap semua Member Kita kayak Kita membuat lingkaran kan Terus kita engine Kita menatap Tatapan kepercayaan Kayak Seri banget Itu member sama kakak staff Kayak kakak staffnya tuh Bener-bener Meng-support kita banget juga Karena Kalo tidak ada kakak staff Kita tidak akan bisa melakukan apapun Terus pas di akhir Tetap sementara tuh Mereka ngasih kita kayak penghargaan gitu Lucu banget kalo kalian liat story-story kita Kayak kita dikasih bunga Abal-abalan Dikasih kaos Isinya tanda tangan mereka Itu lucu banget sih Itu selucu itu Terus kayak selempang Cara meminum warna-murna ini Lucu banget Kayak Gitu Kayak love banget Seseru itu Ngobar FF yuk Ayo Add ID ku ya Cucu Kalian mau cerita apa lagi guys Cek kodam Eh aku cek kodam kalian Ah Ayo kalian spill nama Nanti aku kasih kodam Oh iya jangan liatin gini Ya maaf maaf Kazaki Kamu kodamnya kuda berenang Helena Kamu kodamnya cicak terbang Eran Kamu kodamnya kucing batu Kak Halim Kamu kucingnya kresok hitam Kak Putra Kamu kodamnya tutup panci Kak Me Wah kamu kodamnya keju joget Oh kamu Kak Tegar Kak Tegar kamu kursi gimnastik Dino 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 Kamu ini kodamnya Kau saya liat liat ya Kodam kamu ini Badak nangis Wow keren keren Umah Wah Umah Kamu ini kodamnya Ikan jalan Kak Ayat Tau Kak Ayat ini sih Kodamnya Ini Apa ya Tutup ikan Kak Azra Kamu kodamnya Adalah Plastik goreng Selamat Kak Fadil Kak Kak Fadil Itu kodamnya Kamera kecempelung Siapa lagi Kak Alfian Kak Alfian ini kodamnya Kak Alfian ini agak unik ya Karena Kau Kodamnya Hmm Bapak-bapak mungil Udah tiga orang lagi Kak Azam Kamu kodamnya ululi Kamu kodamnya Kamu kodamnya Kamu kodamnya Ululu Kak Raka Kamu kodamnya pulu-pulu Kak Rave kamu kodamnya Semut joget Kak Anton Kamu kodamnya Buaya darat Kak Arifin Kakak kodamnya Member J.K.T. Kak Reno Kak Reno Kodamnya Aduh apa ya Kak Reno ini kodamnya ini ya Mobil joget Kak Reno Wah Christian nih Mantap namanya Kau kodamnya Domba putih Seperti anak domba Tuhan Namanya Christian Christian sekali Ya aku dong Angelina Christie Christian sekali ya guys namanya Udah Udah guys Ntar aku jadi Ntar aku menenceng nih kerjanya Karena aku seorang idol Bukan pengecek kodam Hahaha lucu banget Nggak sih Nanti kalian kalo mau ngecek kodam ya DM aku aja Nggak 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 mau aku bales Nggak boleh bales Nggak Maaf ya aku nggak bisa baca-baca semuanya Nanti kalo aku baca semuanya Nanti suaraku habis Kau kan terlalu banyak Kaliannya terlalu banyak ya Ada cerita horror gak banyak sih sebenernya Tapi kita kan udah Berdoa Ke panggung juga Dan ke tempatnya kita permisi Jadi kayak Aman-aman aja Tapi banyak sih member yang Dan staff Yang merasakan Dan mengalami hal-hal horor Termasuk aku Tapi nggak apa-apa Kita semua percaya kepada Tuhan Masing-masing Kita berdoa Jadi kayak aman Aman aja Karena kita kan ke tempat baru Harus sopan ya guys ya Jadi kayak We stay cool Stay cool Gitu Gitu Ya Ceritain kaos kakek Adele Jujur itu kita nggak tau kenapa Kayak kita juga kaget Pas ngeliatnya kita kayak Kok bisa seperti itu Kamu nginjak apa gitu Aku yang sekamarnya aja nggak tau dia ngapain Emang dia tuh aneh banget Kayak bingung banget gak sih Tapi kalo emang udah pasti tau cerita yang ini ya Aku Jadi aku pagi-pagi Aku so-soan mau bikin sarapan sendiri Jadi kemarin itu aku udah beli cookies Cookies gitu Kayak kecil-kecil ada enam gitu Tapi Aku mau angetin buat besok Paginya Terus aku angetin tuh Aku angetinnya Aku pikir itu Apa sih buat angetin tuh biasanya Microwave Ternyata itu oven Eh beda nggak sih Beda tuh sama sih Jujur nggak tau Terus kayak 10 detik aku baru nyalain Dia keluar api Aku kayak Terus aku langsung matiin kan Pas aku matiin Wah Dia berasap sekali Pas aku buka Itu asapnya menyebar Itu asapnya kayak Menyebar dari dapur Ke ruang tengah Sampai semua kamar Kecium bau bakar Oke Upsiii Terus aku langsung Del Apakah kau mencium bau bakar Terus kayak Lu ngapain Terus kayak Enggak ngapa-ngapain Terus dia kayak Kuat dia kayak Sumpah gua kayak lagi di tempat bakar sate Terus kayak Semua itu kayak Bener-bener Untungnya Apinya Kayak Nggak kecil sih Maksudnya Nggak gede juga Jadi aku langsung panik Aku langsung matiin Untung kalo aku nggak matiin Gimana ya Apakah aku harus Membayar Aku harus mendenda Mendenda Membayar denda Omo Takut Cing-cing bayar Dendanya Tunggu-tunggu aku takut Aku takut banget Aku kayak Takut Takut Terus kayak Cookienya gosong Aku nggak bisa makan deh Aku jadi nggak makan cookienya Aku jadinya makan Apa ya Makan kayak snack yang kita beli Di supermarket Market kocak Teng-teng-teng Teng-teng-teng Teng-teng Teng-teng Sate klopo Yang ada pakai kelapa Itu enak banget Semuanya Tapi aku paling suka sate Terus Itu enak-enak banget juga Tautek juga enak Kayak rasanya baru Aku pikir bakal rasanya Seperti Gado-gado Atau kayak pecel gitu Ternyata nggak Ternyata beda Terus Tau campur Ya lumayan lah ya Tapi aku lebih suka tautek Terus Kalo di Surabaya Of course Makan bebek Kita kayak hampir makan Bebek tiap hari Kayak aku seneng sih Karena aku suka banget Amin bebek Tapi kayak hari terakhir aku Kayak Sering banget ya Makan bebek Akhirnya aku sama Adele Pesen makanan Di Aplikasi Makanan online ya Terus Kalo di Jogja Kita makan apa Aku lupa jujur Makan nasi Kak Ganti washi nggak apa-apa kan Nggak apa-apa Itu maksudnya bro Kayak salam bro Wih bro Kayak hai bro Gitu Tidak ada kekerasan disini Itu kayak cuman salam Hai bro Ayo kita salam dulu bro Wih segitu Tidak ada kekerasan ya guys Oke bro Siap bro Emang gitu bro Mantap bro Kiranya mau mukul Oh nggak Itu salam bro Maksudnya Kayak Oh bro Gitu Kita kan bro banget Kita bro Abis Sebro itu Aduh Oke ganti oshi Kau pikir kau lucu Bercanda 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 Ya nggak apa-apa sih Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nomor Shay Ayo Boci nggak jelas Ya lagi ... Though Boci nggak jelas Kak Wotah Lebih nggak jelas Ih Kalian lebih nggak jelas Kalian... Bebara aku boci nggak jelas Kalian lebih nggak jelas Aduhhh Kalian lebih jelas Sebenarnya ada kayak I love you-nya gitu Tulisan I love you Tapi gak keliatan aja Kalau kalian bisa liat keren Kalau kalian gak bisa Bukan salah aku Bayangin aja disini I love you Keliatan kan Dia lagi kio Dia lagi pose kio Kio Ngetegini Nggak bikin poni lagi Kok kalau bikin poni Nanti bakal kayak gitu Aku paling Nggak keliatan Nggak gitu ya Gimana sih Kalo aku ponong poni sekarang Kakak rambut marah Pasti marah Gila Jangan Kakak rambut Kalo udah marah Kayak Mereka sudah Membikin poni kita Dengan baik Wih poninya kok miring Wih poninya miring Udah gak bisa Nggak bisa Gak bisa Gak tau pun Itu apa Dah Semuanya Aku udah mau End ya Karena baterai aku Ternyata low bed Sekarang udah jam sini juga Besok aku itu ada Kuriah Terima kasih yang sudah menonton Hari ini Aku udah mau end Oke kita baca Padi Dari yang ke 13 Ada Kak Abimanyu Kak Yang ke Dari Dari 30 D Oke Ada Kak Yo Kak Kimi Kak Ramat Kangen deh Aku juga kangen Ada Kak Zanzan Kak Kawasaki Kak Febri Kak Uzi Kak Alvaro Kak Avian Kak Lori Kak Moreno Kak Ipen Maaf gak Vce Parah banget Kak Ipen Nggak apa-apa Terima kasih ya Ada Kak Reva David Kak Angga Anak Teknik Buzet Keren banget Ada Kak Okta Sibuk Gak usah nyari Gak jelas Terima kasih Ada Kak Aya Terima kasih Ada Kak Abimanyu Terima kasih Ada Kak Davi Ingat Aju Ingat lah Kak Davi Masa aku gak ingat Terima kasih ya Kak Davi Ada Kak Fadil Abista Terima kasih banyak Kak Fadil Terima kasih Ada Kak Rio Makin GER Lucu kamu Oh Gernya R-nya cuma 2 Maaf ya Makasih ya Kak Rio Terima kasih Ada Kak Elisabeth Terima kasih Kak Terima kasih Terima kasih Kak Renaldi Oi Apa Oi Makasih ya Kak Renaldi Terima kasih Kak Iya Makasih banyak Kak Iya Terima kasih Mas Ardi Makasih Ya Mas Terima kasih Mas Terima kasih Juice for Chrissy Makasih Kak Sepp Adam Kangen ya Sada Kak Charlie Pakai CHW Kak Charlie Makasih banyak ya bro Sada Kak Hoi Rutenisa Oh my God Kangen Makasih ya Kak Sada Kak Rian Terima kasih Kak Rian Nah kalau yang ini Aku gak saya kangen Karena kemarin baru ketemu Oh si ku satu Boong guys Sada Kak Rena Oli Terima kasih Kak Rena Oli Debak aku siapa Kakak Ini kan yang kodamnya Mobil joget Oke Terima kasih semuanya Yang sudah menonton aku hari ini Nggak mau babay Nggak mau babay Nggak mau babay Yaudah Babay dulu Bye everybody Dadah bro Dadah bro Dadah bro Dadah bro